Assalamualaikum semuanya sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini ikuti saya ya klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya oke sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang jam dinding telah menunjukkan waktu pukul 1 dini hari untuk waktu yang sudah sangat larut malam untuk ukuran seorang bocah berusia 2 tahun si bocah yang dimaksud masih terus saja menangis kedua orang tuanya dengan sabar bergantian melenangkannya rupanya bukan tenang namun si bocah justru lebih keras mengeluarkan tangisnya sang bapak dengan sabar menggendong anaknya itu berkeliling kamar cuaca yang gerah mungkin membuat anaknya merasa tidak nyaman mungkin di luar kamar anaknya akan sedikit mendapat dawa segar pikir sang bapak kita keluar ya nak sang bapak berkata sembar mengusap rambut anaknya dugaan sang bapak ternyata benar di luar kamar sang anak pun terdiam lalu segera setelah itu lolap dalam menggendongan sang bapak pun lega lalu segera bergegas kembali ke kamar meniturkan anaknya di tengah ia dan ibunya belum lagi satu jam berlalu sang anak kembali terjaga dari tidurnya berkedap-kedip sebentar lalu segera kembali menais dengan keras tentu mengakitkan kedua orang tuanya mereka kembali terbangun kali ini sang ibu yang bertindak dok kamu kenapa toh dok sang ibu mengusap kening anaknya takut kalau demam atau ada sesuatu yang tidak beres sang anak yang mendapat air susu dari ibunya segera tenang erwin dan nina nama pasangan suami istri yang berbahagia itu mereka baru menempati kontrakan itu selama kurang lebih dua bulanan pada awalnya semua berjalan baik tidak ada kendala sedikit pun hingga memasuki bulan kedua ini ada sedikit hal yang membuat pasangan itu agak heran kehiranan itu awalnya tidak mereka sadari adalah desi anak mereka yang selalu menangis ketika malam mulai menjelang menangis pun ketika mereka berada di dalam kamar erwin mengira bahwa karena sudi kamar jelas lebih panas dibanding sudi ruang tengah namun saat mereka menyalakan kipas angin toh tangis itu tetap saja tidak kunjung berhenti mereka pun mencoba cara lain maka tidurlah mereka di ruang tengah tentu dengan menata ulang perabot rumah kontrakan yang memang sempit itu sejak itulah desi seperti nyaman berada di sana baik erwin maupun nina tentu merasa sangat lega mereka tidak panik setiap malam akan tangis desi yang entah karena apa saat ini paling bangun malam karena desi meminta susu setelahnya kembali tidur dengan nyenyak malam telah larut angka pada jam dinding telah menunjukkan pukul setengah satu dini hari erwin dan istrinya tampak telah terlelap begitu pun putri mereka desi lampu kamar yang hanya 5 watt tentu sangat nyaman untuk mereka menimbulkan suasana yang temaram dalam pada lelap mereka itu terlihat sebuah bola mainan milik desi tiba-tiba bergerak mulanya nyerahkan kecil seperti tersentuh sesuatu mungkin kecoak yang hinggap atau serangga lain namun gerakan itu semakin kuat bola mainan itu bergerak hingga bisa berputar hal yang tidak mungkin dilakukan oleh kecoak atau tikus sekalipun penghuni rumah tentu tidak ada yang bergerak mengetahui apalagi saat bola mainan itu kemudian menggelinding tidak cepat namun arahnya tepat mengenai kaki Nina Nina yang terlelap tidak merasakan itu apalagi Erwin yang setengah mendengkur tentu tidak mengetahui apa yang tengah terjadi hal berbeda justru di alami desi diranjangnya terlihat sebuah embusan angin menerpa wajah bocah mungil itu bocah itu tentu merasa terganggu awalnya ia masih memjamkan mata ketika embusan angin itu semakin kuat terbangunlah desi sekejap kemudian tangis itu hampir pecah namun ternyata tidak demikian yang terjadi bocah itu justru malah tersenyum senyum itu berubah menjadi tawa yang lirih tersungking dari bibirnya yang mungil tawa itu semakin keras bahkan saking kerasnya membuat Nina terbangun dari tidurnya dia mengira desi sedang menangis ia segera bangkit dan menengok anaknya ia sedikit terkejut ketika melihat desi belum tidur Nina melirik ke arah jam dinding semakin terkejut pula ia mengetahui pukul berapa saat itu segera ia menggendong anaknya menciumnya dengan penuh kasih sayang kamu kok belum tidur tonduk ada apa haus yowes minum ya dan minumlah desi dari air susu ibunya itu desi tersenyum mengemaskan sekali ada guratan menyerupai wajah ibunya yang cantik telah mungkin anak itu akan memiliki paras yang sama cantiknya dengan ibunya Nina kembali meletakkan desi yang sudah pulas di ranjangnya di saat itulah sebuah bayangan hitam berdiri tepat di belakang Nina bayangan hitam itu lenyap bersama Nina yang berbalik badan menuju ke kasurnya suasana kembali hening bahkan sampai terdengar suara jam dinding yang berdetak apalagi suara cicak yang menggerutu karena malam itu nyamuk dan keluar dari sarangnya suasana masih temaram seperti sebelumnya Nina pun sudah kembali pulas sebuah bayangan hitam kembali muncul di ruangan itu bayangan itu mendekat ke arah desi yang tengah lelap tertidur tidak diduga tiba-tiba desi membelalakan mata berkedap-kedip sebentar lalu tawa kecil mulai kembali menghias bibirnya bayangan itu rupanya senang menggoda desi tawa desi pun semakin keras ia nampak senang dengan bayangan itu desi bisa bercanda dengan bayangan itu bayangan yang entah siapa karena di kontrakannya itu hanya tinggal mereka bertiga bertiga keluarga kecil itu hanya betah 6 bulan tinggal di kontrakan itu berbagai gangguan kerap mereka jumpai selama tinggal di sana bukan saja benda-benda yang bergerak dengan sendirinya mereka bahkan kerap kali mendengar suara orang rame bercakap-cakap ketika mereka cari suara itu lenyap kejadian paling membuat mereka takut adalah ketika Erwin pulang kerja pada suatu malam mengira istrinya sedang sholat di kamar maka ia pun tidak jadi masuk ia kembali keluar rumah untuk sekedar menghirup udara segar tentu sambil mengisap rokok sayangannya mungkin setelah habis batang ia akan masuk tumben sholat kalau lamunya gak dinyalain batin Erwin belum juga setengah batang habis ia melihat Nina istrinya setengah berlarian sambil mengidong desi Nina tampak tergopo-gopo dengan rawat muka yang sangat cemas ketakutan hal itu tentu membuat Erwin bertanya-tanya dalam hati bukankah tadi ia melihat Nina sedang sholat di kamar belum hilang rasa kehiranannya Nina sudah terlebih dahulu menyaut mas besok kita harus pindah mas aku takut rumah ini berhantu mas rumah ini ada setannya mendengar itu Erwin jelas terbengong Dek dari mana kamu tahu rumah ini ada setannya di kamar kita mas kamar kita ada pocongnya meledaklah jantung Erwin ia terdiam sesaat ingatannya kembali pada saat barusan ia akan masuk ke dalam kamar ia memang tidak secara jelas melihat apakah itu Nina yang sedang sholat apakah benar bahwa sosok yang ia lihat adalah pocong seperti yang istrinya lihat dek bagaimana kamu tahu kalau itu pocong mas aku takut mas iya iya tapi kamu tahu dari mana kalau itu pocong kamu lihat sendiri meski dengan terbata-bata akhirnya Nina menceritakan ketika ia sedang menyetrika di kamar sore itu Desi tiba-tiba menangis dengan sangat kerasnya seketika itu perasaan Nina mengatakan ada sesuatu sesuatu yang sangat mengganggu atau menakutkan bagi buah hatinya ia matikan setrika lalu segera menggintung Desi keluar kamar Nina mencium aroma yang aneh bagaimana tidak selama enam bulan tinggal dikontrakkan itu baru kali ini ia mencium satu aroma yang sangat busuk menusuk hidung aroma busuk yang diiring oleh desir aroma amis anjir seperti darah tentu membuat perut Nina memberuntah hebat Nina tidak keluar rumah saking takutnya ketika lampu kamar tiba-tiba mati padahal lampu ruang tengah masih menyala dalam rasa takut itu entah kenapa kepala Nina seperti ada yang menggerakkan supaya menengok ke dalam kamar pemandangan di dalam kamar itulah yang membuatnya harus mengatakan pada suaminya bahwa besok harus pindah disana Nina melihat sesuatu pocong sedang bersandar pada lemari pakaian meski suasana gelap namun jelas itu adalah pocong apalagi pocong itu terlihat seperti menganggung-anggungan kepalanya memperlihatkan ikatan pocongnya yang menjuntai lutut Nina seperti kehilangan tulang tempurungnya ia nyaris robo melihat pemandangan itu hampir saja Desi lepas dari gendongannya beruntungnya Nina masih sempat mengucapkan istighfar ketika lututnya seperti pulih tanpa pikir panjang Nina pun keluar rumah setibanya di luar pintu ia banting begitu saja lalu berlari menuju warung pusukin yang memang buka sampai malam tiga tahun pun berlalu setelah sempat berpindah-pindah kontrakan kini Erwin dan istrinya bisa sedikit bernafas lega sudah empat bulanan ini mereka tinggal di rumah milik sendiri meskipun rumah yang mereka tinggali konon dulunya adalah area pemakaman yang sangat luas tidak mengapalah yang penting cicilannya masih terjangkau isi dompet yang penting isi rumahmu dengan mengaji sholat insya Allah kalau ada penghuninya mereka tidak akan kuat Guzanif kakak Nina memberingatkan Desi kecil pun kini sudah bersekolah benar gadis kecil itu mewarisi kecantikan ibunya memiliki mata yang lentik dan senyum yang indah memikat dibalik itu ternyata ada satu hal yang juga ikuti wariskan dari ibunya warisan itu adalah bakat bahwa Desi bisa melihat apa yang orang lain belum tentu bisa melihat pagi menyapa di sebuah sekolah TK terlihat anak-anak berbaris dengan rapi sekolah itu memang masih berada di dalam komplek tempat tinggal Erwin dan Nina komplek yang sangat luas rupanya anak-anak itu tidak bertamasa keliling komplek agar tidak jenuh belajar di kelas pastinya terlihat juga disana Desi kecil ikut dalam barisan itu gadis kecil itu dengan sangat mudah dikenali karena rambutnya yang kriwil panjang ibu guru dan para pengajar lain ikut sibuk menenangkan namanya anak-anak ada saja tingkah mereka sudah disuruh berbaris masih saja ada yang berlarian bahkan ada yang menjahili teman-temannya sebuah apa-apa untuk bersiap kemudian lantang terdengar saat yang dinanti itu pun tiba anak-anak pun dengan sikap segera bersiap perlahan rombongan itu pun mulai berjalan menyusuri area komplek bapak ibu guru yang mengikuti tetap mengatur anak didik mereka dengan sabar komplek perumahan yang sangat luas itu memang belum sepenuhnya terisi oleh penghuni ada beberapa rumah yang masih kosong tentu menjadikan beberapa di antaranya tampak seperti tidak terawat rumut liar dan semak-semak tumbuh hingga menutupi bangunan rumah dari sekelas pandang rumah yang belum berpenghuni itu terlihat seperti angker tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun dari wajah rumah-rumah kosong itu seperti tersembunyi makhluk-makhluk tidak kasat mata yang tajam mengintai mengawasi serombongan anak teka yang terkadang bertindak serampangan karena mereka belum mengerti rombongan riuh rendah itu telah memasuk separuh lebih perjalanan di depan jalan yang akan mereka lewati terdapat sebuah rumah yang sedikit terbenggalai ada sebuah pohon karsen besar tumbuh di depan rumah itu daun yang menjunta lebat hingga sebagian darinya memasuki rumah semak belukar menjadi hiasan sedangkan di beberapa sudut rumah itu terlihat cat remboknya telah tergelupas dimakan panas dan hujan setiba di sana entah siapa yang memulai anak-anak itu tampak berebut buah karsen yang memang berbuah sangat lebat saking ributnya anak-anak itu bahkan hingga saling mendorong pak guru yang melihat itu tentu saja langsung menertipan kembali barisan yang kocar kacir seorang bocah laki-laki di antara mereka tiba-tiba terjatuh bahkan bukan jatuh secara biasa bocah itu terlihat seperti agak terlempar si bocah yang terserembap terdiam sesaat pak guru yang cekatan langsung meloncat untuk membantu si bocah berdiri saat pak guru datang membantu justru pecahlah tangan si bocah tangannya lecet dan sedikit berdarah bu guru pun ikut membantu memberisikan lecet dan menenangkan si bocah dari kerumunan bocah TK itu tiba-tiba salah seorang di antara mereka berteriak-teriak histeris bocah itu berambut kriwil panjang ya, bocah itu adalah Desi sontak, teman-teman, dan para guru terkejut dibuatnya secara berbarengan mereka melihat ke arah Desi yang masih berteriak-teriak eh, kamu jangan nakal kamu yang tadi mendorong temanku kan ayo, kamu minta maaf kalau kamu nakal, kupukul kamu cepetan minta maaf pak guru yang tadi menolong si bocah yang terjerembap kemudian mendekati Desi pelan ia berjalan ke arah Desi berdiri sesampai di sana pak guru pun merangkul pundak Desi lalu berbisik lembut padanya Desi, kamu bicara sama siapa? pak guru bertanya sambil melihat ke arah Desi tentu pak guru tidak melihat siapapun di sana pak guru hanya melihat rumah kosong yang sedikit terbengkalai kembali ia menatap mata Desi yang masih nanar jelas menunjukkan sikap benci pak guru yang menyadari ada sesuatu yang aneh segera merapatkan kembali barisan anak-anak tidak terkecuali Desi yang masih tegak menantang dengan lembut pak guru pun berhasil memujuk Desi untuk ikut kembali bersama barisan perjalanan keliling komplek itu pun finis sudah anak-anak diistirahatkan sejenak untuk kemudian pulang tinggallah beberapa guru di sekolah mereka hangat membicarakan kejadian yang barusan saling beradu pendapat apa yang sebenarnya terjadi sampai pada kesimpulan sementara Desi adalah anak indiku selamat menikmati oke saya kira cukup cerita kali ini untuk cerita-cerita lainnya silahkan buka di bagian video dalam channel ini di playlist cerita bergambar sekali lagi terima kasih ya jangan lupa like, komen, share juga boleh dan untuk yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe semangat berkarya akhir urkawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati